Ratusan al-sintan ini dapat digunakan secara gratis, tidak hanya oleh kelompok tani, tetapi juga bagi masyarakat yang memerlukannya. Peminjaman al-sintan oleh dinas pertanian ini ditujukan untuk mengurangi biaya operasional yang dikeluarkan petani dalam pertanian. Selain itu juga untuk membantu proses produksi, panen, pasca panen, serta pengolahan horticultura dan perkebunan bisa berjalan lebih optimal. Al-sintan yang disediakan di UPT Balai Al-Sintan Hikun ini beragam, mulai dari mesin yang digunakan untuk mengolah tanah, hingga mesin yang digunakan untuk memanen. Selain itu juga, restoran planter untuk menanam padi, dan komben herfester untuk memanen. Semua alat ini dapat dipinjam gratis dengan mengajukan permohonan disertai KTP ke Dinas Pertanian Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam kurun waktu 2 hingga 3 hari, pemohon sudah dapat menggunakan al-sintan yang ingin dipinjam. Kepala UPT Balai Al-Sintan Muhammad Asni mengatakan, saat ini pihaknya telah menyediakan 162 buah berbagai jenis al-sintan yang dapat membantu pertanian di Tabalong. Nah, keterakaitan dengan alat-alat yang kami miliki, ini sangat mencukupi. Karena tugas UPT ini adalah sifatnya hanya membantu saja. Karena kita tahu sendiri, di setiap kelompok tani, di setiap perorangan, itu mereka sudah memiliki. Nah, kalau pada saatnya mereka memerlukan alat, kekurangan baru bisa meminjam ke UPT di sini. Muhammad Asni menghimbau kepada masyarakat yang berkeinginan meminjam alat ini untuk meminta bantuan dari penyuluh pertanian lapangan terdekat dalam hal tata cara penggunaannya. Norman Syah, TV Tabalong melaporkan